Dia kalau beramal sesuatu membuat kita inspirasi untuk mengamalkannya atau tidak? Kalau iya, berarti dialah murubbi kita. Dialah mursyid kita, bibirnya. Maka mursyid yang mengarahkan kita kepada Allah, pasti buah bibirnya Allah Rasul, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Ahmad Muhammad. Sudah gitu saja pak, buah bibirnya. Jarang dia berbicara selain itu, kecuali lagi bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Hamdan yuafi ni'amu yukaifi'u mazidah. Shahadu an la ilaha illallah. Shahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, sayyidina awwalina wal akhirin, sayyidina qawnain. Wa ala alihi wa ashabihi, wa libytihi, wa dhurritihi, jama'in wa ba'adhi. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilika nushoor. Allahumma inna nasa aluka khaira hadha liyum, wa khara fihi, wa khara ba'da. Wa na'udh bika min shari hadha liyum, shari mafihi, wa shari mafihi, wa shari ba'da. Bismillahillazhi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, wa lafis sama'u al-sami'u al-alim. Baik bapak, ibu, saudara yang makan Allah. Kita masuk ke kajian hikmah. Hikmah yang akan kita baca pada pagi ini mengenai kriteria guru rohani. Dalam bahasa ahli zikir disebut mursyid atau disebut murabbi. Kalau bahasa kita kiai, kiai rohani. Kiai banyak. Tapi yang membimbing kita siapa? Yang disebut murabbi atau mursyid. Sebelumnya mari kita mulai kajian ini dengan keberkahan surah al-fatihah. Semoga Allah membuka hati ini, pikiran ini dan kebaikan-kebaikan di bumi ini. Al-Fatiha. A'udhu Billah. Masyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Amin. Apa kata Imam Nauta'illah Al-Sakandari? La tashab mal la yunhiduka haluh. Wa la yadulluka alallahi maqaluh. Engkau tidaklah perlu berguru atau janganlah engkau berguru bersuhbah. Jadi dalam bahasa Arab berguru itu disebut dengan istilah sohbah. Sohbah itu artinya kita bersahabat karib. Dekat dengan seseorang yang mana kalau dia berbuat sesuatu perbuatannya itu memberi efek ke dalam diri kita. Disebut dengan sohbah. Apa kata beliau? Jangan engkau bersohbah bersahabat dengan orang yang halnya keadaannya dia tidak yunhiduka tidak menumbuhkan nahdoh. Apa arti nahdoh? Kebangkitan rohani. Jadi kalau kita duduk bersamanya melihat amalannya bahkan melihat diamnya itu membuat hati ini semangat untuk untuk memperbaiki diri nah berarti sudah mulai ketemu nih gurunya siapa. Jadi ketemu ia kita kemudian sibuk dengan memikirkan bagaimana membersihkan diri bukan untuk menjudge orang lain. Nah ini cipu hati-hati. kalau ketemu guru ketemu dia bikin kita ingin mencari pisau mencari senjata untuk nyalahin temen. Itu bukan guru antum yang hakik. Itu syaitan berbaju ustad. Mohon maaf ya. Jadi syaitan itu bajunya banyak pak. Pada waktu menggoda Sayyidina Adam itu syaitan mengatakan inilah kanasihun amin. Aku ini wahai Adam nasih. Memberi nasihat guru. Kira begitu. Guru yang amin yang terpercaya. Kenapa Nabi Adam kemudian terpedaya? Karena Nabi Adam tahu iblis itu sudah ribuan tahun menjaga surga. Maka nasihun amin itu kalimat pendek. maknanya hei Adam saya ini sudah ribuan tahun di surga. Nama Arabnya iblis apa? Iblis itu gelar pak. Nama Arabnya Harith penjaga surga. Nama bahasa Aramaiknya bahasa Ibrani lamanya Azazil. Azazil itu ditulis dalam tafsir Ibnu Qasir dan tafsir-tafsir yang lain. Ternyata iblis itu ketika menggoda orang enggak pakai kata-kata kotor. Dia pakai kata-kata yang lembut. Nasihun amin. Jadi enggak ada iblis ngomong kasar enggak ada. Iblis pasti ngomongnya lembut. Pakai ayat pakai dalil. Tiba-tiba. Pakai ayat pakai dalil. Sangat terbayang saat itu sangat mudah membayangkan bagaimana iblis menyerupakan dirinya seperti orang yang ahli motivasi. Iyai yang sudah lama di surga. Ingin menggurui nenek moyang kita, kakek moyang kita. Sayyidina Adam alaihissalatu wassalam. Berdasarkan ini Imam bin Ota'illah tidak memulai perguruan. Kita berguru kepada orang melewat kalamnya. Jadi berguru kepada orang itu dengan halnya lebih awal. Apa halnya dia? Hal itu Bapak Ibu yang makan Allah artinya sesuatu yang berubah darinya. Jadi orang ini kalau dia berubah bagaimana perubahannya? Apakah kalau dia berubah kondisinya halnya dari duduk ke berdirinya dari diam ke berbicaranya membuat kita terkoneksi kepada Allah semangat untuk beribadah atau tidak? Dia kalau beramal sesuatu membuat kita inspirasi untuk mengamalkannya atau tidak? Kalau iya berarti dialah murabbi kita dialah mursyid kita kamu tidak perlu berguru kepada orang yang halnya dia tidak membuat kamu bangkit kalau dia berkalam kalamnya tidak menunjukkan engkau ma'rifatullah mengenal kepada Allah ada orang kalau kita berteman sama dia kita semangat separoh dari syarat kemursyidan ada pada dia tinggal yang satu lagi apakah kalamnya berisi ma'rifatullah maka kesempurnaan seorang mursyid seorang murabbi itu buah bibir di sini buah bibir di sini Pak jadi setinggi tinggi makom seseorang katanya nembus langit katanya nyantri di langit terserah dia nanti ketika dia berkalam apa kalamnya ini yang paling penting karena kalam itu tanpa dia sadari dia bisa naik ke atas lagi atau dia Allah taruh ke tempat yang lebih rendah begitu dikatakan dalam riwayat imam al-bukhari jadi banyak orang berbicara dia tidak sadar kalamnya ini membuat makomnya naik tapi juga banyak orang tidak sadar ketika dia berbicara kalamnya membuat Rasulullah tidak mau lagi memandangnya termasuk orang merbohong atas nama Nabi s.a.w. itu haram hukumnya secara rohani dia sudah di blacklist tidak masuk ke dalam daftar awliya kalau tidak taubat kepada Allah s.w.t ini lagi banyak ini ya mohon maaf dulu di masa ada seorang tabi'in ingin menjilat menyenang menyenang menghibur seorang raja khalifah dari Bani Umayyah si khalifah ini suka main burung untuk menghibur sang raja apa kata dia Rasulullah s.a.w. mengatakan bla 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 terakhir main burung untuk menghibur raja sekarang raja bukan bukan presiden di negeri demokrasi raja itu umat masyarakat maka orang akan menjilat umat cuma untuk menyenangkan hati umat dalam ilmu hadis orang begini mesti dipecat secara rohani tidak boleh lagi dia bukan retaran para wali dia pembohong atas nama Rasul maka'adahu minan nar tempat tinggalnya pasti neraka kalau dia tidak tobat hadisnya mutawatir siapa yang berbohong atas namaku sengaja siap-siap tempat tinggalnya di neraka mau dia siapa mau dia terkenal mau dia tidak terkenal mau kiai mau hafiz sama tolong berhati-hati dalam berguru jangan hal yang sekecil ini nanti merusak perjuangan kita hati-hati berguru udah tahu begitu masih berguru ya salam jahilun murokab jahil terstukur murokab artinya apa gak sadar kalau dia itu jahil akhirnya khalifah ini ngusir orang ini kenapa dia kira khalifah gak ngerti hadis khalifah dibanding Umayyah sebelum jadi khalifah nyantri dulu denger hadis dulu dia mursyid itu 50%nya ada di kalamnya apa buah bibirnya maka mursyid yang mengarahkan kita kepada Allah pasti buah bibirnya Allah Rasul Allah Muhammad Allah Muhammad Ahmad Muhammad udah gitu aja buah bibirnya jarang dia berbicara selain itu kecuali lagi bercanda maka disinilah terungkap bahwa martabat kewalian itu beragam martabat kewalian tingkatan para wali itu ada wali yang mengajarkan hanya sekedar fi'lullah perbuatan Allah disebut ma'rifatul af'al si wali ini mengajarkan oh ini loh alam semesta ini ciptaan Allah ini biasa ini rata-rata ini mursyid disini guru-guru ngaji ustad-ustad disini kalau ada rasa sakit sabar ya ini ujian dari Allah itu mau biasa tapi ada level 2 guru yang sudah mengenal nama nama-nama Allah karena pintu menuju pintu menuju surganya Allah pintu menuju taman-tamannya Allah adalah nama-namanya kita di dunia ini cari nama kenapa orang kuliah sampai dokter sarjana S1 S2 sudah dokter mau cari profesor itu mau cari tambahan nama biar di depan namanya atau di belakang namanya ada tambahan DR DRS DRA dulu ya zaman-zaman pamiruan itu masih ada dokteran masih kan masih ya kirin dulu enggak apa dulu orang BA aja sudah sangat bangga dulu orang SAG sarjana alam gaib itu udah bangganya bukan main pak tapi sekarang orang magister aja lewat pengen nambah lagi dokter begitulah manusia enggak puas-puas ya orang cari nama ada orang udah gak nyari nama gelar gelar-gelar akademis sekarang dia nyari gelar gelar-gelar rohani maka dalam dunia tarikat ujian seorang murid adalah ingin mencari gelar kemursidan nah ini ini ujian para salik ingin dapat ijazah dari gurunya supaya disebut sebagai mursid nanti di depan namanya ada gelar sheikh itu berat itu jadi mencari nama itu betul-betul hobi kita kita cari nama mulai dari gelar enggak cukup di situ di masyarakat orang mau cari gelar PRT PRW itu gelar juga iyae iyae ini kan terbagi dua ada kia yang diberikan oleh guru ada kia yang diberikan oleh jamaah mana yang lebih tinggi pak jamaah apa guru yang ngerti ilmu itu jamaah apa guru jadi kalau antum ini jadi ustad ditinggalin jamaah enggak usah sedih tapi kalau ditinggalin sama guru kita bisa sedih pak paham itu kita ini beda sama jamaah enggak apa-apa tapi jangan beda sama guru kita inilah perbedaan orang bersanat dengan tidak bersanat dia tidak takut dengan jamaahnya dia takut kalau ketemu gurunya dia salah fatwa hari ini kita saksikan orang takut sama jamaahnya orang takut sama umatnya akhirnya ngibulin umat berfatwa yang menyenangkan umat bukan berfatwa yang kemudian membuat guru-gurunya ridah kalau guru kita ridah Rasulullah pun ridah kalau Rasulullah ridah pasti Allah pun ridah ini yang saya sebut tadi jika dulu orang menjilat kepada raja-raja karena dulu monarki di zaman Bani Umeya sekarang raja itu rakyat umat maka orang sekarang akan menjilat kepada umat mencari popularitas takut ratingnya jatuh takut enggak dipanggil ustad lagi takut enggak ngajar lagi maka dia berbohong atas nama Rasul berbohong atas nama Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah min dhalik jadi hati-hati cari guru jangan merusak rohani kita cuma karena kita berguru kepada orang seperti ini Bapak Ibu memakan Allah satu kali Nabi SAW ditanya mengenai man khairun nas di riwayat lain man awliya Allah siapakah manusia terbaik siapakah wali-wali Allah apa kata Nabi yang orang-orang yang jika engkau pandang mereka memandang mereka memandangnya membuat kita teringat Allah subhanahu wa ta'ala berkumpul dengan mereka berkalam-kalam dengan mereka membuat hati kita terarah menuju Allah subhanahu wa ta'ala maka dikatakan dalam kitab ini Imam Az-Zarruq Imam Ibn Ajibah apa kata beliau ketika menjelaskan kata kelima di hikam wa suhbah fit tariq amrun kabir berguru itu dalam menjalani atau menempuh jalan kepada Allah itu amrun kabir ada perkara yang sangat penting kita kenapa memilih anak untuk masuk sekolah A sekolah B padahal kurikulumnya sama karena kiainya karena gurunya karena ustadznya benar gak kita mau bayar mahal cuma karena disini ada sistem yang bagus gurunya disiplin untuk anak untuk kesusahan dunia kita begitu pak untuk akhirat begitu gak tetat gak berguru inilah makna dari kalam beliau oleh karena itu muncullah suatu kalimat dari Abu Yazid Al-Bustami ini bukan hadis ini kalam ulama' salafus salih wafat 261 hijriah sezaman dengan imam muslim yang tidak punya guru mursyid maka gurunya adalah syaitan nanti was-wasnya yang lain itu yang terjadi pada orang-orang baik dia orang-orang spiritualis ataupun pergerakan kita sudah punya pergerakan nih harakah tapi gak punya murabbi rohani punya murabbi tapi murabbinya pun tidak punya murabbi gak nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi apa yang terjadi ya siap-siap saja was-was yang muncul adalah was-was syaitan dikira itu dari Allah dikira dari Nabi padahal dari syaitan kita sudah membahas di kitab Risalah Al-Qushairiyah setiap hari ada khatir ada lintasan masuk ke dalam diri ada berapa banyak lintasan masuk ke dalam diri kita ini belum saya sebutkan di Risalah Qushairiyah dalam kitab Imam Al-Qatani disebutkan dalam kitabnya Khabi'atul Qawun jadi perbendaharan alam setiap hari ada lintasan masuk ke dalam kolbu kita sebanyak 70 ribu lewat aja kadang masuk dengan sebab nonton TV dengerin pengajian melihat tetangga melihat ada orang tengkar melihat ada orang yang mesra melihat ada orang maksiat melihat ada orang taat itu muncul 70 ribu sedangkan jam kita cuma 24 jam tinggal dihitung Pak berapa detik 70 ribu masuk setiap hari kalau itu tidak dibarengi dengan cahaya kolbu maka lintasan ini belum tentu dari Allah jika lintasan itu dari Allah ciri-cirinya bertambah ma'rifatnya kepada Allah dia mengenal Allah lebih banyak nomor 2 jika itu berisi perintah kebaikan maka dia dari malaikat jika itu bersumber dari diri kita biasanya tumbuh syahwat jika bersumber dari syaitan dari iblis maka yang terjadi apa bertambah syak dan was-was bertambah sombong ini tadi saya cerita tentang Nabi Adam Nabi Adam yang goda siapa bukan syaitan Pak langsung ngkongnya siapa iblis namanya siapa tadi Azazil bahasa Arabnya Harith tolong diingat syaitan ini setiap hari ngirim tentaranya sekitar 70 ribu kepada orang-orang ini disebut bayangan-bayangannya atau tentara-tentara di Quran disebut junud tentara Allah tentara syaitan ada dua jadi si Azazil ini Bapak harus tahu Azazil ini dulu bertirakat di surga sampai dia dekat kepada Allah dan memandang Allah berkalam-kalam dengan Allah maka si iblis punya ma'rifatullah hati-hati si iblis punya ilmu ma'rifat iblis ini punya ilmu bagaimana cara menceritakan tentang Allah si iblis ini kemudian mempunyai 70 ribu prajurit prajurit ring satu ini ring satu kita sebut nih 70 ribu ini ring satu ini Bapak Ibu yang menekan Allah jika Azazil tugasnya menggoda para nabi maka ring satu ini tugasnya menggoda para wali jadi wali-wali Allah itu dikirimin kepada mereka kalam-kalam yang dulu didapat oleh Azazil waktu dia berkirakat di surga hati-hati Pak ya jadi tidak semua kalam-kalam rohani yang didapat oleh seseorang meskipun itu tentang Allah itu semuanya dari Allah siapa tahu dari iblis tapi yang dikatakan iblis benar gak jika itu tentang bab hakikat dia benar nih coba kita bilangin kita kasih tahu iblis pun gak berani berbohong tentang hakikat gak berani bohong jadi kalau dia cerita tentang keesahan Allah keindahan Allah itu dia gak berani bohong maka ketika si tentara-tentara iblis ini ring satu ini turun kepada para wali kalam yang didapat wali jika dia dapat ilham itu persis sama seperti yang didapat dengan iblis persis sama kalau gak mana mungkin Nabi Adab bisa terpedaya mana mungkin seorang barat sisa itu bisa tergelincir gak mungkin terus bagaimana caranya makanya kalimat belakang dari teks ini tidak mengajarkan kepada Allah tentang Allah kalamnya tentang Allah itu dibagi empat untuk fisik namanya hukum syariat untuk nafsiyah kita jiwa kita namanya tariqah untuk pemahaman kita namanya hakikat untuk keilmuan kita disebut dengan ma'rifah ini pembagian begini ulama kita yang bagi pak sebagaimana ahli fikih boleh membagi hukum ahli hadis boleh membagi jenis-jenis hadis maka ahli kolbu pun membagi supaya muridnya gampang memahami bagaimana kenapa kenapa saya sebut empat tadi dari ah horeko apa tadi hakiko hakikat ma'rifat si iblis bawa ma'rifat paling ujung jadi semua orang beramal supaya dapat paling ujung ini iblis kan dulu sudah dapat ini dan dia simpan dalam memorinya dia kirimlah memori itu kepada tentaranya ring satu tadi tentaranya ini datang kepada wali-wali membisikkan hal yang sama cuma ingat nomor dua tiga dan empat iblis bisa menyamar tapi nomor satu yang paling bawah tadi apa syariat iblis gak bisa nyamar pak iblis gak bisa nyamar jadi setinggi tinggi makom seorang wali kiai itu tetap testing awal dan akhirnya itu di syariat dan itu terlihat dari kalamnya maka gampang ngecek ini wali Allah atau wali syaitan nih mohon maaf nih diantara wali-wali itu ada wali namanya wali sufi karena dia soleh ada wali namanya malamatiya malamatiya ini wali tapi tidak mau menunjukkan kesolehannya jika mereka ada di sisi kita mereka itu ujian bagi kita pak mereka itu menguji pak mirwan sholatnya nanti khusyuk atau ingat orang itu nanti kalau pak mirwan ketemu pak kita lagi sholat nih depan masjid dia berisik dia gak ikut sholat sama kita padahal dia nanti sholat juga berisiknya bukan main dalam sholat pak mirwan bilang ini iblis ini terlaknat ada kalimat begitu sudah kemasukan iblis jadi orang-orang ini namanya wali malamatiya apa artinya malamatiya adanya dia itu menguji kita kita bakal menghujat dia atau tidak disebut malamatiya suatu kali dulu ada saya sering cerita ini ya Udaib Alban murid dari Sheikh Abdul Qadir Jailani ceritanya dinukil oleh Imam Izzuddin bin Abi Salam dalam kitabnya Zubat apa kata beliau suatu kali Udaib Alban di saat orang sholat di masjid seorang kodi kodi agung telah memimpin sholat tapi Udaib Alban ini mirip-mirip kayak Wali Majizub siapa contohnya ya Habib Sehkon lah ya bikin berisik di luar maka terganggulah orang-orang masjid hampir semua terganggu selesai sholat belum zikir Assalamualaikum Assalamualaikum langsung orang ini berdiri si imam ini dan dia menerobos soft sekedar ingin jambangin ingin kasih pengajaran kepada orang yang berisik di depan masjid apa kata si hakim yang jadi imam ini wahai musuh Allah wah kalimatnya langsung begitu hati-hati pak ini ciri-ciri orang gak lolos kalau kena uji wali yang level 2 kalau sama wali level 1 kebanyakan kita bener bener dia soleh pakai serban pakai gamis pakai sejadah pakai tasbih kita gampang tahu tapi kalau wali level 2 ini kita susah mengenalnya dikata-katailah oleh si si imam ini jadi imam ini apa yang dia kata-katai dalam sholatnya itu keluar semua ya kudaib alban senyum aja akhirnya kudaib mengatakan wahai tuan hakim tuan qadhi tuan imam musuh menggelarnya disebut apakah engkau mengetahui semua ilmu Allah apa jawaban dia enggak taukah engkau wahai tuan qadhi tuan hakim akulah ilmu yang Allah engkau tidak tahu itu bingung dia baru situ pak dia kemudian melepaskan orang ini baru dia sadar oh iya juga ya lagi sholat kita terganggu sama orang begitu ini kejadian juga pak waktu saya lagi khutbah di komplek di sana orang lagi bangun di depan masjid lagi khutbah lagi sholat datang dari tadi dia enggak datang pas kita lagi sholat dia turunin itu pasir orang turunin pasir berisik enggak pak masjidnya belum ditutup seperti ini masih kebuka separuh berisiknya bukan main saya jadi imam ya dalam hati kita waduh ternyata kudaib alban jaman baru orang pasir pak habis sholat itu muazzinnya ngutuk-ngutuk siapa tuh orang terlaknat yang ganggu kita sholat persis kalamnya seperti itu ini wali malamati dia datang menguji kita tapi ada wali yang ketiga wali syaitan wali syaitan hati-hati pak kalamnya ma'rifat 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 diuji sedikit dengan syariat dia kemudian mulai kemudian menghindari wali itu kalau seandainya ini mohon maaf seandainya bapak ibu ketemu dia tidak sholat belum tentu dia gak sholat kalau wali bener ya kita ketemu dia dia kelihatan gak sholat sama kita itu belum tentu dia gak sholat pak gimana maksudnya ini seperti kudaib alban tadi masih ingat kisah Uwais al-Qarni yang tidak sempat pergi haji lalu semua bekalnya dia kasih ke temannya ketika temannya pulang temannya mengatakan apa selamat ya henti haji mabrur jadi temannya menyaksikan bahwa dia tawaf di di masjidil haram apa itu pak jadi wali-wali Allah ini salah satu kekhususan mereka khususan mereka Allah buat diri mereka bisa mecah entah malekat kah nanti yang jadi wakilkan ini bukan hurafat pak kita sudah banyak kitabnya dan zaman ini juga ada harusnya jauh-jauh saya punya teman baru belajar sholawat kangen rautah temannya lagi di rautah saudaranya apa kata dia loh kok ada saudaraku di rautah pulang-pulang dia tanya nanti ya kemarin umroh enggak saya di di Jakarta jadi dia menyaksikan temannya yang sedang berselawat di rautah padahal temannya lagi di Jakarta itu kejadian pak teman saya orangnya masih hidup orang biasa apalagi wali-wali Allah yang agung cuma ini jangan jadi alasan juga Jumatan di Mekah ini jam Jumatannya beda kita Jumatan disini Sono belum Jumatan itu enggak alasan juga hanya wali-wali tertentu yang boleh kita sebut dia Jumatan di di Sono Nabi Muhammad itu lebih banyak mujizatnya atau lebih sedikit dari Nabi Yaakub Nabi Yusuf mana yang lebih banyak pak Nabi Muhammad di saat Nabi Yusuf tergoda di di Mesir Nabi Yusuf yang ada di Mesir ayahnya lagi di Yerusalem dia melihat ayahnya hadir lalu ayahnya mukul mukul dia pakai tongkat tongkat bapaknya di kampungnya dia lagi di Mesir sudah puluhan tahun enggak ketemu mau dipukul terasa sama dia padahal jaraknya jauh nah ini ada nanti silahkan cari tafsir surah Nabi Yusuf di tafsir ibn Kathir nanti ketemu Bapak Ibu yang makan Allah jadi wali-wali syaitan ini ngeceknya cuma satu syariat dia enggak sholat nih tapi dia mengingkari sholatnya jadi wali palsu itu mulai muncul kalam di lisannya perlu itu sholat bertidak wali syaitan inilah hebatnya Imam Shafi'i apa kata Imam Shafi'i kalau ada orang tidak sholat tapi tidak mengingkari kewajiban sholat dia masih muslim saya baru faham mbak disitu beda sama muridnya Imam Ahmad bin Hanbal orang yang enggak sholat dia kafir Imam Shafi'i sudah melihat kenyataannya banyak orang yang tidak menunjukkan dirinya sholat tapi dia tidak mengingkari sholat dia beberapa tahun berikut dia tobat menjadi wali Allah jadi kekasih Allah ini perlu kita ketahui juga Allah memilih walinya di dunia atau semenjak alam azali Allah lalu ada alam sebelum waktu alam sebelum waktu disebut dengan azali apa namanya azali jadi kalau ada kia yang menyebut azal itu dia maksudnya jadi belum ada pagi, sore, siang belum ada kemarin belum ada besok belum ada sekarang itu azali alam azali di alam azali ini Allah sudah hembuskan nafas maka muncullah cahaya dan Allah sudah tetapkan siapa yang jadi wali-walinya jadi walaupun ini di dunia ini orangnya sekarang maksiat selama dia tidak mengingkari syariat dengan kalabnya maka dia mungkin nanti bisa jadi wali Allah Bapak masih ingat kisah Fudail bin Iyad itu perampok Pak Fudail bin Iyad itu perampok jadi dia kalau ada orang lewat yang mirip-mirip kalau sekarang tempat yang sepi terus ada yang gambret mirip-mirip begitu ini Fudail tapi karena rohnya adalah bibit kewalian ada satu saat membuat dia jadi titik baliknya dia menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Junaid al-Baghdadi itu jadi kekasih Allah karena apa? titik baliknya rohaninya sudah jadi wali tapi dia belum sadar Junaid ini kan pegulat dia pegulat kalau gulat mempamiruan sekali sentil jatuh Junaid jadi kalau sekarang jawara suatu kali untuk hal yang lebih besar hadiahnya gede dia berlawanan dengan seorang Habib Zuryat Rasul apa kata Zuryat ini sudah tua Junaid masih muda maka wali ini bisa saya jadi muda hey Junaid ente tau gak siapa saya saya adalah Zuryat Nabi saya banyak hutang saya banyak anak saya butuh fulus untuk bayar hutang dan memberi anak saya makan nanti kalau ente sayang sama Nabi sayang sama Zuryat Nabi pura-pura kalah berat pak mau dapat ribuan dinar tapi dia harus ngalah akhirnya dia pura-pura jatuh dan pura-pura kalah disitulah dia jadi wali ketika dijatuhkan disitu Allah kemudian angkat kalbunya karena dia mencintai Zuryat Nabi Allah mencintai Zuryat Nabi belum tentu kita mengikuti kalamnya belum tentu kita mengikuti perbuatannya cinta aja apa kata Nabi cintai ahlu baytku karena engkau mencintaiku sebatas itu jika ahlu bayt ini tidak ikut Nabi kita tidak ikut kita tidak ada urusan inilah makna yang tidak berguru gurunya syaitan sudah tahu cara ngecek orang wali Allah wali malamatiya wali sufi wali malamati dan wali syaitani apa bedanya dia ingkar syariat atau tidak dengan kalam ini di kalam bukan di perbuatan tapi di kalam jadi mau dia bermaksiat 70 ribu kali setiap hari selama dia tidak menghalalkan maksiatnya dia bisa berbakat jadi wali tapi mau dia sholat seribu rokaat kalamnya kalam ma'rifat setiap hari bermajlis dengan Allah tapi dia bilang sholat tidak wajib yang halal haram sudah pak itu oleh syaitan dari mana kita tahu kita taunya dari kisah syih Abdul Qadir Jilani datang kepadanya syaitan berupa cahaya syaitan yang ring satu tadi membawa ma'rifat ma'rifat iblis ma'rifat iblisiyah dengan semua kalam-kalam yang mirip dengan kalam yang didapat oleh para nabi dan para wali yang lain tapi di ujung jadi ini berhari-hari bahkan bertahun-tahun syih Abdul Qadir Jilani dapat kalam-kalam rohani isinya ma'rifat itu dia terima iya ketika si yang punya kalam ini mengatakan tahukah engkau wahai Abdul Qadir Jilani semenjak detik ini semua yang haram halal bagimu langsung syih Abdul Qadir Jilani senyum iblis nih iblis ring satu tapi Imam Junaid ditanya mungkinkah seorang wali berselingkuh mungkinkah seorang wali bermaksiat mungkinkah seorang wali terjebak korupsi mungkin selama dia tidak menghalalkan itu selama dia tidak menghalalkan itu itulah rahasianya kenapa pembohong atas nama Rasul langsung tempatnya di neraka Pak karena di kalam di kalam ini penting sekali apa kata beliau ruhnya manusia itu nafs jiwanya manusia itu seperti biji pohon yang tumbuh di tempat yang sepi di tanah yang tidak ada yang punya kalau dia tidak punya guru ibarat si biji itu kemudian tidak dipindahkan ke tempat yang bagus lalu tidak dipupuk tidak dirawat tidak dipotong rumput-rumput yang ada di sekitarnya tidak digemburin tanahnya kira-kira kalau itu padi kalau itu jagung jagungnya berbuah ada isinya gak kosong pernah melihat ada jagung tumbuh isinya kosong apa kata beliau seorang murid jika tidak berguru seperti tadi jagung tadi jika tidak dipindahkan sedari kecil ke tempat yang baik lalu dikasih pupuk dijaga segala macam dijaga airnya dijaga panasnya maka dia akan tumbuh seperti tumbuhnya jagung buahnya tidak berisi dia berzikir tapi hampah dia sholat tapi tidak khusyuk dia berilmu tapi tidak ada ma'rifat dia berilmu tapi tidak ada adab dia berilmu tapi tambah sombong ini dia ciri-ciri orang yang belajar sendiri sombong ternyata buahnya kosong hati-hati pak ada juga orang yang dirawat tapi dipetik sebelum mateng nah ini ada lagi ini kasusnya dia sudah dirawat tapi tidak sabaran dia dipetik sebelum mateng kalau pisang dipetik sebelum mateng bagaimana pak kira-kira begitulah inilah yang terjadi cuma bisa disubstitusi dipotong-potong kasih garam lumayan enak juga cuma segitu doang pak nah inilah yang disebut talbisu iblis garam-garam ini dia belum mateng kok dibaksain cuma kalau dia belum mateng ini tidak ada akhirnya nikmatnya bikin candu inilah orang yang berguru kalau dapat zikir zikirnya akan bikin lazah disini ada kelezatan luar biasa dalam hati tapi lezat ini terserah Allah kapan Allah mau kasih tapi sekali dikasih kelezatan kita mau cari terus kelezatan itu itulah sebabnya kita mau antri di rumah makan yang enak kenapa kita gak sabar ini lidah se ya se se jempol pak lidah kita itu bisa memperbudak orang mau antri benar gak itulah sebabnya Bapak yang melakukan Allah orang-orang yang tidak berguru meskipun bijinya bagus gak jadi tapi ada orang udah tumbuh nih udah agak sedang tumbuhnya dilihat oleh seorang petani wah ini kasihan nih kita pindahin gak telat kok masih bisa tumbuh sebelum nyawa ini berpisah dengan badan belum ada kata telat berguru dari ahli ma'rifatullah yang bersyariat yang mengindahkan syariat dengan kalamnya ada orang soleh secara zahir tapi kalamnya merendahkan orang berbohong atas nama rasul kita gak masuk itu kita gak masuk itu pak ini sudah melanggar adab-adab nabi nah disini bagian terakhir yang mau saya sampaikan masih panjang ya mau syuruk ada kriteria syekh yang ideal mau cari guru yang ideal ini dilengkapi disini oleh imam ibnu ajibah dan syarah kitab hikam ilmun sahih pertama ilmunya harus sahih itu yang tadi saya katakan ilmu yang sahih itu ma'rifatnya tidak membuat dia membatalkan syariat ya sekarang kebalikan antum punya guru kebalikannya dia syariatnya bagus tapi dia membatalkan ilmu hakikat banyak hari ini banyak mulai dari yang mengingkari ilmu tasawuf ilmu ma'rifat yang memusuhi mereka yang menzindik-zindikan mereka itu banyak sampai yang berbohong atas nama mereka banyak itu sama semua tuh gimana pak jangan-jangan kita berguru sama mereka nih ini syariatnya oke jadi ilmu syariatnya bagus tapi ilmu hakikat dia batalkan ciri-cirinya sederhana dia ngomong gak ada tuh ilmu hakikat gak ada tuh tarikat gak ada tuh tasawuf zindik ini kalau udah ngomong begini ya salam ya jadi berarti ilmunya belum sahih sebaliknya ma'rifatnya tinggi tapi dia mengingkari syariat batal apa arti perbedaan antara ahli kolbu dengan ahli fikih satu aja pak ahli kalam ahli akidah ahli akidah ahli tawhid itu sering bercerita tentang Allah beristawaknya gimana turunnya gimana sifatnya berapa sifatnya begini sifatnya begitu ta'wil boleh atau tidak pembagian tawhid namanya orang ahli tawhid ahli ahli di teori tapi orang ini kebanyakan tidak merasakan kehadiran zat yang dia ceritakan dicek aja sholatnya pak ini ini bisa ngomong pak sajana ini bisa ngomong tempat ini bisa ngomong apa kata imam Yahya bin Muazzarrazi imam salafus salih ahli kolbu itu bisa mencium harum semerbaknya kolbu para wali jika dia setelah menciumnya dia akan mengejarnya bekas-bekasnya terlihat sajana ini bisa ngomong siapa aja yang sholat disini dia bisa ngomong kalau kolbu kita harum kalau kolbu kita ada nur disitu dia bisa siapa aja yang sholat disitu kenapa tempat-tempat di bumi dia bermunajat kepada Allah ya Allah tolong buatlah atau takdirkanlah orang yang menginjakku pagi ini orang yang berzikir kepadamu jadi jangan sembarangan pak ini namanya apa ini pak lantai ini batu apa namanya marmer batu marmer itu sebanyak ini batu marmer di dunia ada yang jadi istana ada yang jadi rumah ada yang jadi masjid itu gak sebarangan Allah pilih itu si batu dulu pernah berdoa karena batu itu ada spiritnya makanya Nabi ketika bersandar ke satu tiang tiangnya menangis saat Nabi pindah ke mimbar kenapa di dalam tiang itu ada spirit yang Allah tiupkan juga disitu lalu Nabi ngomong kamu pilih di surga kalau dia di surga maka dia dikeluarkan spiritnya dari si kayu dia dikembalikan ke spirit aslinya atau engkau tetap menjadi sandaran ke dunia baru dia di Nabi itu berbicara ke tiang dan itu terdengar oleh sahabat-sahabat nangisnya tiang itu perbedaannya cuma satu ahli kolbu merasakan Allah sedangkan ahli akidah menteorikan Allah di bab teori ini banyaklah orang salah menyalahkan seorang ustad mengatakan apa akidah asyariah orang belajar sifat 20 susat banyak pak alhamdulillah masjid ini beberapa tahun yang lalu sudah berhasil mengkat orang ini tidak ngajar lagi disini tempat bejibaku juga ya alhamdulillah itu guru-guru bapak semua di kampung dulu yaiki-yaiki kita di kampung itu dianggap sesat sama dia dia minta ngaji disini tapi giliran pengajian kita dia tidak mau hadir ya kan nah ini problem ini ini zauhnya tidak sorry cerita tentang Allah tapi tidak merasakan dalam sholatnya dia membayangkan dia mau ngomong apa menyiapkan materi mau diceramah apa orang-orang ini zauhnya tidak sorry zauh yang sorry lisannya membaca nama Allah kolbunya merasakan yang punya nama disebut dengan zauh yang sorry jadi lisannya dibenarkan oleh kolbunya kolbunya seiring dengan lisannya baru disebut zauhkun sorry jadi tidak sandiwara ya ya banyak saya sudah ketemu banyak ahli zikir pak yang pura-pura nangis depan murid ini juga ada ya sebelum ketemu dia bahas-bahasain dulu matanya kita lihat ya semenjak saat itu saya tidak mau lagi ikut kajian dia ya kita melihat kepalsuan-kepalsuan itu ada orang mengira ini ini kesalahan ahli zikir kalau tidak berguru atau berguru mentok ditinggilin gurunya dia kira puncak dari zikir nangis enggak puncak dari zikir adalah ma'rifatul mazkur mengenal siapa yang dizikirkan itu puncak dari zikir bukan nangis orang susah juga bisa nangis orang kejepit kakinya juga bisa nangis orang lagi ada masalah terus sholat nangis apakah ma'rifatnya tinggi enggak jadi standar keimanan seseorang bukan karena dia bisa nangis karena nangis itu si iblis waktu koda adam dia nangis-nangis iblis itu waktu koda nabi adam dia nangis-nangis jadi jangan terdaya oleh tangisan orang bawa-bawa nama Allah bawa-bawa nama rasul untuk menyentuh kolbu tapi ternyata itu waswas syaitani ciri-cirinya itu dia berbohong atas nama rasul s.a.w aslinya gergetan dengan orang yang berbohongan nama rasul cuma karena kita sudah dapat ilmu zikir ilmu ma'rifat dari guru-guru kita sudah kita nanggapinnya santai saja enggak tega sebenarnya kalau ahli hadis yang asli kaya ahli mustafa dulu guru saya itu ngisi di selas TV nasional ada seorang ustad membacakan hadis hadis itu do'if jiddan sangat lemah tapi populer ramadhan awalnya rahmat pertengahannya ma'rifirah akhirnya idkuminan nar dibacakan oleh si ustad ini dia enggak sawan dulu sama kiai udah jelas ada kiai minta izin nanya dulu pak kiai ini saya mau bacain hadis ini soheh apa enggak main baca-baca hadis saja inilah rahasianya kenapa ahli hadis mengatakan Allah yuhadditha bihadrti man huwa aulah jangan kamu menyampaikan satu hadis berceramah memberikan motivasi di depan orang yang lebih utama darimu kita tambahkan illa biizni kecuali dengan izin nanya ridhonya bapak kalau lihat 2010 itu orang dibantai oleh kiai Mustafa Yaakub ya langsung ambil mic ditanya kamu tahu enggak ini hadis siapa ini soheh apa enggak si ustadnya bilang soheh saya enggak ingat ya dia bilang soheh saya ingatnya itu oh dibantai habis-habisan ini hadis ta'if jiddan riwayat Imam Ibn Huzaimah Ibn Huzaimah meragukan kualitas hadisnya dan sampaikan ke manusia tapi manajernya enggak berani marah Pak Makiyele hadis sudah galak duluan soalnya baik kemudian ada himmah aliyah si guru ini enggak boleh dia orangnya mudi kau mudi enggak pak mud-mudian si guru ini karakter ketiganya semangatnya tinggi langsung sampai kepada Allah ciri-ciri orang begini dia ini hatinya sensitif tapi dia mengalah dengan hati yang sensitif itu untuk kepentingan jamaah muridnya jadi biarlah saya makan hati yang penting jamaah saya nyampe kepada Allah bukan malah ngibulin jamaah dia mau berkorban untuk muridnya berdoa untuk muridnya siang malam dia mendoakan muridnya melebih dia mendoakan anaknya sendiri ini yang disebut himmah aliyah sudah ketemu belum Pak guru begini mendoakan murid tiap hari orang tua saja cuma doain anaknya biar dapat rezeki yang banyak mana orang tua berdoa ya Allah tumpulkan kami bersama keluarga kami anak-anak kami di surga bapangkan rezekinya masukkan dia ke surga jarang kan yang doa begitu rata-rata berizki berizki kayaknya hidup berizki doang kalau guru lebih dari itu guru mendoakan ya Allah mudahkan hidup murid-muridku kumpulkan kami bersama nabimu di surga guru Pak yang disebut himmah aliyah himmahnya gak cetek maka guru begini dia punya akses syafaat walaupun dia tidak bisa memberi syafaat secara mutlak dia harus dapat izin dulu dari Nabi Muhammad s.a.w. wahalatun mardiyyah kondisi orang ini kondisi itu ada dua kondisi rohani kondisi fisik kondisi disini adalah kondisi rohani kolbunya hanya berisikan nama Allah ma'rifatullah bukan dunia lain yang disebut hal hal artinya perubahan perubahan keadaan dia kalau berubah dari Allah rasul Allah rasul Allah rasul udah gitu aja cintanya cinta Allah cintanya cinta rasul kalau sudah ketemu orang begini Bapak ambil ilmu dari dia karena apa? karena dia yang disebut al-mursyid al-kamil mursyid yang ideal yang pertama apa tadi? ilmunya sahih syariat sarekat hakikat ma'rifat tidak boleh bertetangan yang kedua yang kedua zaukun sarih dia lahir batinnya sama jadi lisannya dibenarkan kolbunya kolbunya dibenarkan lisannya yang ketiga himmah aliyah semangatnya tinggi tidak gampang futur yang gampang futur siapa? futur ini don mudi itu jamaah murid kalau guru gak boleh futur gak boleh tersinggung dikit kemudian gak mau ngajar lagi gak yang keempat Pak Mirwan senyum-senyum kayaknya ada yang kena nih ya yang keempat halnya ma'rifat jadi dia kalau berubah perubahannya selalu mengarah kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita bertemu dengan mereka semoga kita menjadi murid-murid mereka amin ya rabbal alamin baik ada yang boleh disusikan Pak? hilang kanan terus gak ada tanya politik Pak ya 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 langsung aja Pak Mirwan itu gak sabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz tadi katakan bahwa hadis yang mengatakan sepertiga waktu Ramadan tadi itu kan do'if tolong ini disering-sering sampaikan mau di masjid sini atau manapun supaya jangan ini terulang terus setiap tahun begitu ternyata do'if kita baru tahu sekarang ini itu do'if ya supaya jangan dosa itu terus-terusan berjalan gitu kira-kira mencegahnya insyaAllah tuh yang kedua mengenai guru ya kalau menurut saya dengan adanya perkembangan teknologi orang sudah cenderung bukan seperti orang dulu lagi maatku para gurunya tapi sudah mulai agak berpecar ya terpecah karena banyak guru-guru lain yang di medsos nah ini pengaruh ini ini perlu juga yang ketiga mengenai ini tadi kalau orang berbuat salah atau berzinah dia tapi dia tidak mengatakan berzinah itu benar tapi dia melakukan ya nah apakah ini yang dimaksud yang ustaz setarik sampaikan tadi bahwa dia itu sebenarnya bisa saja nanti di akhir hidupnya dia menjadi wali kalau saya melihatnya begitu dia sudah melakukan berarti salah dia gitu kan biarpun dia tidak menyatakan itu salah secara lisan tapi secara perbuatan dia melakukan itu demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Orang itu mengira jalan menuju Allah itu cuma lewat taat tapi Bapak coba sudah bertahun-tahun taat sholat tahajud nangis gak? antum sholat tahajud langsung nangis bisa gak? belum tentu saya jamin belum tentu paling ngantuk-ngantuk tapi kalau orang yang taat ini dia merasa taat taat akhirnya merasa suci pak jika Allah sayang nama dia berarti dia kekasih Allah dong Allah celupkan dia sesekali ke dalam zulumat ma'siyah zulumat zunub Allah celupkan dia sesekali kepada kegelapan ma'siyah ketika dia dicelupkan sekali dia merasa dirinya kotor lebih kotor dari semua pemaksiat di bumi disitulah dia jadi wali Allah bukan berarti dia menghalalkan perubatan maksiatnya mau itu korupsi tinggalkan sholat mau apapun selain shirik ya yang gak mungkin jadi wali itu musyrik doang gak mungkin bisa jadi wali orang musyrik shirik terbagi dua ada zahir ada batin shiriknya batin itu namanya ria ah ria ini yang masalah ria nya jamaah ingin dilihat sholat tapi ria nya ustad lebih ganas pak ria nya ustad ingin disebut ustad istiqomah ingin disebut ustad pendirian ingin disebut ustad anti dan pro anti siapa pro siapa bapak terjemahin sendiri ini sama ini mainan semua ini mainan iblis semua mau anti pemerintah mau pro pemerintah mau anti fulan mau pro fulan standar kewalian bukan dari situ tapi dari kolbunya kita kan terjebak hari ini bagi kita orang yang pro sianu pro ini berarti dia gak wali orang yang anti ini wali bukan begitu cara ngecek kewalian gak ada di kitab begitu pak gak ada di quran begitu gak ada dalam ilmu ma'rifatullah begitu gak ada justru imam al-kushairi menukil daftar orang-orang wali itu kan yang saya bacakan selama lebih dari setahun itu daftar wali-wali ternyata mereka punya masa lalu yang gelap imam junaid tadi masa lalunya tukang gulat berjudi dengan gulatnya imam siapa tadi fudail ini ternyata perampok siapa lagi banyak banyak sekali ibrahim bin adham itu anak raja anak raja tahu sendiri itu perempuan bagi dia banyak suka-suka dia ibrahim bin adham tapi Allah berkehendak lain kepadanya itu sebabnya kita gak boleh menjudge orang-orang yang maksiat itu sekarang sebagaimana kita tidak boleh memuja-muji orang yang taat hari ini sama apa gak boleh santai aja kita lihat saja nih halnya mardiyah atau tidak makanya yang terakhir ditaruh paling belakang halnya mardiyah atau tidak hal itu zohir batinnya dia kepada Allah atau enggak nanti tinggal dicolek pak ke masyiat itu dia nangis gak kalau dia ingat masyiatnya berarti dia punya bakat itu jadi wali bapak masih ingat seorang perempuan pelacur dengan air satu gelas ya dulu gelas itu orang pakai sepatu jadi wali masih ingat ada orang bunuh 99 delkapi bunuh ulama yang mengkafir-kafirkan dia seratus jadi wali pak kok bisa jadi wali Allah gak adil ulang lagi syahadatnya bilang Allah gak adil temen saya bilang Allah gak adil saya ulang pak syahadatnya alhamdulillah dia mengulang syahadatnya suka-suka Allah Allah tidak boleh ditanya dia berbuat apa yang ditanya itu kita ini permainan pak permainan semua bersisa kurang zikir apa dia ratusan tahun dia beramal muridnya udah gak sempat lagi pak jadi tempatnya masjid kayak gini udah gak muat muridnya disuruh naik kamu naik bersaf-saf ke atas itu naik duduknya bukan di bumi lagi tapi Allah batalkan kewaliannya ternyata dia bukan wali Allah tapi wali syaitan zahirnya tapi halnya tidak mardiah halnya tidak diridai inilah makna kalam Abdul Hassan Shazili apa kata beliau silahkan diamalkan pak doa ini bagi bahasa Indonesia kalau diterjemahkan Allahumma ja'al sayi'ati sayi'at man ahbabta ya Allah jadikan aku jika berbuat salah jika terjebak kepada maksiat jadikan aku orang yang salah dan bermaksiat tapi engkau cinta kepadaku kalau Allah cinta kepada kita kita buat salah nanti Allah Allah selamatin gak kita apapun caranya nanti orang yang dicintai Allah ini wali pasti diselamatin gitu bapak kalau sayang sama anak anak takut petir dia lagi jalan ada petir dia takut dia gak bisa berdiri dia telepon pak jemput saya saya di jalan ini kita gak punya kendaraan kita jemput pak walaupun hujan anakku gitu jadi kira begitu jadi jangan terpedaya dengan banyaknya taat jangan terpedaya dengan tingginya marifat salah rasa empat ini penting kita kita lihat insyaallah next kita ulang-ulang tuh hadis pak ya ya mari silahkan yang lain ada di belakang ya sudah Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam ini saya lihat di medsos Bapak ada komen mengenai suatu kitab guru dan kitab itu satu paket pak Bapak mengkhawatirkan apa betul nih saya gak tahu hoax apa enggak ya Bapak tapi Bapak ya saya lihat di medsos itu Bapak mengkhawatirkan ada satu buku ada satu kitab saya lupa namanya yang katanya yang katanya ini bahaya untuk generasi-generasi pendatang kita betul lho Pak apa ya saya ngajar banyak Pak sebutin aja dari medsos itu saya lihat Bapak Bapak punya nama makanya saya ingin suatu komen dari Bapak mengenai ini saya ngajar kitab guru dan kitab itu kan satu pak ya jadi kalau diajarin sama guru dengan kitab yang Bapak bilang itu berbahaya untuk ini berbahaya untuk generasi yang akan datang kalau diajarin saya lihat di medsos itu pak saya lupa saya gak bawa apinya kalau enggak saya kasih lihat itu nanti kalau sudah bawa aja pak ya 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 itu baik enggak kalau komentar guru dan kitab satu kesatuan belum tentu pak kitab ini ditulis oleh manusia benar enggak bisa salah enggak bisa itu sudah jawaban ya tapi kalau Al-Quran bisa salah enggak penafsiran terhadap Al-Quran bisa salah enggak bisa hadis benar belum tentu ada hadis sahih ada hadis do'if tadi hadis tapi do'if sama mimpi kata Nabi juz'un min arba'awasitina sebuah mimpi itu 46 ada cabang-cabang kenabian itu salah satu ciri-cirinya adalah mimpi yang baik mimpi yang baik kalau orang bohong atas sama mimpi dia bohong atas sama Nabi hati ya ada pertanyaan dari Youtube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa yang mesti dilakukan kalau sempat dalam hati kita merendahkan orang yang tampak tidak lebih soleh dari kita yang pertama yang kedua Assalamualaikum mohon bertanya apakah untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dan melembutkan kolbu kita harus belajar tasawuf dan apakah semua orang bisa mempelajari itu terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh secara kontan kayak tadi jika ada orang yang taat ini Allah sayang sama dia terus dia merasa lebih taat dari orang apa yang Allah lakukan Allah akan celupkan dia ke dalam maksiat sehingga ketika dia selesai maksiat dia kemudian ingat lagi dia merasa hina disitu tinggal pilih sadar sendiri atau nanti Allah yang sadar ini dan yang kedua Bapak Ibu yang bukan Allah ingat satu hadis tidak masuk surga siapa yang di dalam dirinya ada satu biji zarah kiber Iblis itu kenapa tidak ada hak di surga karena di hatinya ada kiber ciri-ciri kiber sombong itu cuma satu mengatakan seperti kata Iblis ana khairum minka ana khairum minhu aku lebih baik daripada dia ya Allah Iblis ngomong sama siapa Pak? Allah berarti tidak semua orang yang bisa mengakses ma'rifat kepada Allah dia kekasih Allah ya Iblis bisa ngomong begitu ya Allah aku lebih baik dari dia berarti dia bisa dialog dengan Allah jadi ma'rifat Iblisiyah ini ini juga bisa komunikasi sama Allah Pak tapi setiap kali dia mendapatkan suatu ilmu dia bertambah sombong bertambah sombong bertambah sombong acaranya ingat hadis ini terus kalau masalahnya masalah yang lain kalau masalah kehidupan tinggal lihat aja ya kalau kita merasa lebih mulia karena harta karena rumah coba lihat si guguk ayam itu binatang-binatang sekitar kita mereka kalau kenyang gak pernah bawa duitnya pulang bawa makanannya pulang jadi kalau dia kenyang dia tinggalin gak makanannya walaupun dia kemudian masih butuh besok jadi setamak-tamaknya hewan sekitar kita dia tidak pernah nabung Pak dan kita sezuhud-zuhudnya kita-kita nabung wah kita kan manusia Ustaz ya itulah alasannya ngeles lagi kan berarti kita ini emang emang ada ada kehinaan dalam diri yang kita buat alasannya ngeles-ngeles begitu gak ngelarang nabung Pak ya ya fadol terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz mohon penjelasan tadi ada apa namanya Ustaz katakan bahwa setiap saat setiap hari ada 70 ribu lintasan-lintasan hati yang kadang sebagai awam dan fakir itu bagaimana mensikapinya Ustaz apakah lintasan-lintasan itu apabila kefakiran dengan keawaman kita lama-lama dapat membentuk satu karakter yang lenceng atau mendekat begitu Ustaz mohon penjelasan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung lintasannya jadi baik semua kalau gurunya benar yang tadi empat syarat tadi secara zahir guru itu harus bersanat berijazah jadi maka kita kasih tahu kita nasihatin diri kita sendiri bapak semua kalau nyari mursyid zikir pastikan dia bersanat berijazah mursyid pastikan dia punya ijazah boleh tanya temannya gurunya langsung ke beliau juga boleh orang tidak berijazah kemudian mengangkat murid lagi ini bahaya saya kasihan sama murid-muridnya dan kasihan kepada orang ini mau dia katanya zikirnya ribuan kali mau dia sakti mau dia kasyaf itu gak ada urusan khawatir nanti yang masuk kepadanya bukan malaikat tapi iblis ring satu ma'rifat-ma'rifat yang masuk itu dari sana hati-hati ini banyak banyak sekali ada orang menganggap siapapun yang melawan dia akan mati karena dia ahli zikir la ilaha illallah loh yang matinya juga ahli zikir la ilaha illallah kok karena lintasan itu masuk dipoleslah oleh syaitan ente karena ahli zikir orang yang tentang ente mati tanya apa yang begitu ya ada seorang ustad dia ngaku begitu polisi macam-macam sama saya tunggu aja sebulan-bulan keluarga ente hadis dia ngancam begitu ya itu khawatir jadi bagaimana caranya dia harus punya guru yang ahli mengerti khawatir itu sebabnya di zaman rasulullah setiap pagi majlis nabi itu mereka setoran mimpi setoran mimpi pak karena mimpi itu bagian dari ini belum belum jelas setoran mimpinya apa udah cerita aja kepada orang baik kira-kira begitu pak kita cukupkan semoga pagi ini diberkahi oleh Allah lintasan yang masuk ke kalbu diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala bertemu guru yang Allah ridai juga sehingga kita menjadi hamba yang diridainya ya Allah beri kami cintamu cinta orang yang mencintaimu dan berikan kami keistikamahan mengamalkan satu amalan yang menghantarkan kami kepada cintamu Allahumma salli ala nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma wabihamdika syadu an la ilaha illa anta assaghfirullah bila'ih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanahu wa ta'ala